Hai Fit Squad, kembali lagi bersama aku Lady Li di Squad Fitness Pastinya. Sebenernya ya ngebahas topik yang ini itu bikin aku kesel. Kenapa? Karena ini bertolak belakang banget. Aku nih makannya dikit, tapi berat badannya cepet banget naiknya. Nah, kali ini kebalikannya nih. Kalau mungkin kamu suka makan dan makannya banyak, pengen naik berat badan tapi susah banget, ini nih cocok banget. Kenapa sih? Bakal kita bahas. Jadi tonton terus ya. Kalau mungkin ada orang-orang yang seperti aku, yang buat nurunin berat badan itu susah, tapi ternyata ada juga orang-orang yang susah banget buat naikin berat badan. Nah, buat kamu yang mungkin tipe-tipe orang yang kayak gini nih, yang mau naikin berat badan tapi susah banget, itu berarti karena kalian punya bentuk tubuh atau metabolismenya itu adalah termasuk yang ectomorph. Jadi memang ectomorph ini tipe-tipe orangnya yang badannya kurus, yang biasanya banyak makan tapi susah gendut. Karena memang orang-orang ini metabolismenya tuh cepet. Pembakaran lemaknya juga cepet, pembakaran kolirnya juga cepet, makanya mau makan sebanyak apapun susah banget gendutnya. Dan selain itu juga memang karena gend atau keturunan, jadi kalau mungkin keluarga kamu kurus-kurus, nah itu mungkin karena memang bentuk tubuh kalian itu termasuk ectomorph. Definisi dari metabolisme ini sendiri adalah mekanisme tubuh kita dari mengubah dan menggunakan energi dari makanan. Ini termasuk juga nafas. Nafas ini juga perlu nih. Nafas, terus juga pencernaan makanan, terus juga pembentukan otot, sirkulasi darah, dan juga pokoknya yang berhubungan dengan kinerja tubuh kita untuk mengubah energi dari makanan. Metabolisme tubuh ini sendiri terbagi dari dua reaksi. Yang pertama reaksi anabolik, itu adalah proses pembangunan struktur sel dan penyimpanan energi. Yang kedua adalah reaksi katabolik. Ini adalah pengurayan molekul menjadi energi. Jadi gimana ya caranya buat naikin berat badan? Gampang. Makan aja yang banyak. Makannya itu adalah protein, karbohidrat, dan juga lemak. Supaya bisa membantu untuk memberatkan atau menaikkan berat badan dan juga penambahan otot. Makannya tapi gak juga yang sembarangan gitu ya, yang ngejang food, pizza, segala macem. Kagak. Tetap harus yang sehat dong pastinya. Jadi komposisinya adalah 50% protein, 30% karbohidrat, dan 20% lemak. Jadi intinya adalah untuk orang-orang yang ectomorph ini, banyakin aja makan kalori. Oke, selain banyak makan, banyakin juga olahraga. Siapa bilang olahraga cuma buat kurus, buat naikin berat badan juga bisa. Nah tapi untuk orang-orang yang ectomorph ini, olahraganya jangan yang lari, kardio, puluh tangkis, jangan yang banyak gerak atau aerobik. Tapi justru kebalikannya. Nah kebalikan dari aerobik ini, itu adalah anaerobik. Jadi disini untuk menambah masa otot, kamu harus angkat ban. Jadi kayak misalnya diet lift, squat, bubble row. Pokoknya angkat-angkat beban gitu, biar badan kamu jadi makin gede juga. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Tidur 6-8 jam per hari. Karena kalau kamu begadang, itu juga bisa menurunkan masa otot. Jadi tidur harus cukup ya, 6-8 jam per hari. Nah itu dia tadi alasan kenapa kamu makannya banyak, tapi gak bisa gendut. Dan buat kamu yang penasaran video-video lainnya, langsung aja subscribe, di like juga, di komen juga boleh. Dan jangan lupa juga, tonton video-video lainnya. See you guys, Lady Lipomit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax